Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia Pendingan terima kasih masih bersama kami di Voice of Indonesia Dan saya mau kasih tau kalau di hari Jumat tanggal 16 Juni ini ada satu kegiatan yang menurut saya nih keren banget Ada bedah buku Indonesia Malaysia Kembara Penyair Ihtisas Nah ini penasaran dongnya kira-kira acara seperti apa Saya sudah bersama dengan ketua penyelenggara kegiatan tersebut Ibu Pipit Senja Terima kasih sudah bersama kami di Studio Voice of Indonesia Dan Ibu Pipit Senja ini juga merupakan seorang penulis yang sangat produktif Alhamdulillah Banyak sekali novel-novelnya ya bu ya Dan juga kumpulan cerpen ya bu ya Ini sudah gak diragukan lagi untuk kiprahnya Ibu Pipit Senja ini Dan kali ini kita mau ngobrolin mengenai buku Kembara Penyair Ihtisas Kenapa menurut saya ini istimewa? Karena ini bukan hanya ditulis oleh penulis-penulis Indonesia Tetapi juga penulis Malaysia Jadi ini semacam kolaborasi ya Bu Pipit ya Oke Nah ini pertama Ini genre-nya apa nih? Apakah sastranya ini termasuk dalam buku kumpulan puisi? Atau ada cerpennya? Atau apa nih Bu Pipit nih? Ya selamat siang Terima kasih telah mengundang saya disini Sama-sama Ibu Pipit Bertemu kembali ya dengan Mbak Sekar yang cantiknya dulu Terima kasih Sudah lama ya sejak pandemi ya Terima kasih Iya ini jadi buku Ihtisas Kembara Penyair Ihtisas ini Karya kolaborasi Malaysia dan Indonesia Ditulis oleh 10 orang ya 10 orang penyair Antara Indonesia dan Malaysia Saya disini diamanahi sebagai ketua panitiala ya Untuk membuat acara bedah buku Kami sebetulnya buku ini adalah Karya orang Ini mereka ini para kebanyakan Para apa ya Pejabat gitu ya Oh iya Seperti Hasim Hasim Yaakob disitu ya Ada Hasim Yaakob Itu profesor, dokter, dia rektor Seorang rektor ya Universitas di Malaysia Kemudian ada Tan Sri Hamad Itu juga birokrat ya Kemudian ada Dari Indonesia adalah Sri Apa Sastri Bakri Beliau juga pejabat ya Dari Dari kependagri Yang lain-lainnya juga Semua itu Jadi mereka itu Intinya Bukan penyair sejati gitu loh Ya Tapi mereka Orang-orang yang birokrat Yang Tetapi begitu cintanya gitu Sama sastra ya Sama budaya Budaya sama sastra Oke Maka mereka digagas oleh Oleh Hasim Saya memanggilnya beliau datuk ya Umurnya lebih tua Beliau Saya udah kayak Keabang aja gitu Kalau Baik banget tuh orang Beliau itu Menggagas Mari kita bikin Buku tersebut Jadilah Buku Kemara Penyair Istisas ini Oke Kalau penyair itu Pasti puisi Puisi semuanya Puisi semua puisi ya Antologi puisi Iya Oke Nah ini Setiap penyair Menulis satu puisi Atau Ada yang satu Ada yang dua Ada semuanya Ada sepuluh penyair Apa tema-tema yang diangkat bu Macam-macam ya Sosial Kemanusiaan Macam-macam lah Keindahan Macam-macam Jadi memang Tidak ada tema yang Terbatas ditentukan gitu ya Kembara Makanya itu Berkelana semacam Kembara itu kan Kelana Apa Pengembaraan gitu ya Oke Keluar dari hati nurani Kalau untuk Dari penyair-penyair Indonesia nya Ada siapa aja Ini yang saya kenal Tadi ada Bu Sastri Ada Bu Sastri Kemudian Kayaknya itu aja ya Oh gitu ya Maaf Semua yang saya kenal ini Apa Kebanyakannya Orang Malaysia Ini saya lihat Oh Jadi ini justru Lebih banyak dari Para penyair-penyair Malaysia Jadi kalau dari Indonesia nya Ibu Sastri Kemudian Sisanya ada Orang-orang Malaysia Tapi mengapa Memilih Malaysia Untuk Berkolaborasi Mungkin ada Ini kan Ada Ada Si Ini Ada Hamad Kamap Ini juga itu Tansri ya Sastri Bakri Jaini Ujang Jabran Beransah Ibrahim Muhammad Atasya Haram Ya Malaysia Oke Nah ini Keren banget Karena diselenggarakannya Juga di PDS HB Yassin Di Taman Ismail Marsuki Yang mana Taman Ismail Marsuki sendiri kan Juga baru berubah wajah Ya udah di renov Makin keren Dan Tadi kembali Kenapa Memilih Malaysia Sebetulnya kami ini Udah Udah lama Kerjasama dengan Negeri seri Selumpun ya Kami bilang ya Dengan Malaysia Melaka Kami dulu Dari Dari 2012 itu Saya sudah diundang oleh Dulu namanya ada Dato Melaka Nah itu beliau Seorang Pengusaha ya Sehingga kalau kita Diundang ke sana Romongan tuh semua Ditanggung itu ininya Tiketnya dan sebagainya Aduh luar biasa lah Kemudian diperjalankan lah Ke berbagai tempat Yang ada di Melaka Jadi udah lama Bukan hanya Sekarang aja Kerjasama dengan Malaysia itu Kemudian ketika saya Dalam di awal-awal Penyair Eh sorry Saya Bukan penulis Bukan Nopelis dulu Dulu Nulis saya Bu Isi dulu Itu pun Dimuat di Di Malaysia Jadi Ada karya-karya saya Yang sering lah Dimuat oleh Media Malaysia Bu Bebet gak ikutan nulis? Yang disini Enggak Gak ikut Kenapa tuh? Waktu itu saya belum bergabung Ini kan Ininya Satu Pena ya Oh satu Pena Baru bergabung kemarin Di acaranya Satu Pena Di Sumatera Barat Internasional Menangkabo Literacy Festival Itu dari seluruh Berbagai negara Maksud saya Argentina Rusia Jadi sekarang sudah bergabung ya Sudah Insya Allah Jadi nanti Sudah diajakin juga Saya kirim tiga puisi Ke Dato Insya Allah Sedang diproses Nanti kita tunggu Proses Kolaborasi selanjutnya Ada puisinya Bu Bebet ya Insya Allah Oke Nah Kemudian ini Bahasanya kan Dalam bahasa masing-masing ya Yang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia Kemudian yang Penyair Malaysia pakai bahasa Melayu Gitu Ya Tapi Mudah dipahami kok Mudah dipahami ya Karena Kita Bahasa serumpun itu Asalnya juga bahasa Melayu kan Indonesia kan dari Melayu juga ya Iya Nah itu sama Kalau menurut saya sih Sama kok Nggak jauh beda lah Walaupun puisi kan Seringkali memakai bahasa-bahasa yang Bunga-bunga bahasa ya Iya gitu ya Tapi Mereka lebih-lebih menunjukkan kerima Barangkali ya Rima apa Misalnya ujung-ujungnya sama Kayak gitu Kerima Iya Tapi Nggak yang bahasa yang Apa namanya Menggunakan kiasan Dan Sebagainya itu Itu tidak masalah Kalau menurut saya Yang penting itu mudah di Mirip-mirip lah ya Mantara bahasa Dan bahasa Melayunya itu ya Iya Oke Nah kemudian Ini kan akan diluncurkan ya Bu Bebet ya Jadi ada Bukan diluncurkan aja Sekalian di bedah buku Ada pembahasnya Healthy Healthy Tiana Rosa ya UNJ ya Dari UNJ Dosen UNJ Terus ada Nanti Ada Hasim itu Datang juga tiga orang ya Dari Malaysia Hasim Yaakob Kemudian Abang Abang Pat Deli Sama Tun Sri Ahmad Nah itu Bertiga itu mereka Kemudian Masing-masing Kalau nggak salah Bawa Bawa Sekretaris kali ya Jadi ada Beberapa lah Yang datang Oke Mereka akan masuk Tanggal 15 Di Hotel Alia Dan Ini juga nanti Akan ada Pembacaan Puisi Ada pembacaan Puisi Ada Pang Targi Setergi Kal Sumbari Ada Joshua Manua Rizal Kemudian ada Octavianus Maseka Cucu saya Athena Kania Dia Dia Juara Story Stelling Dalam bahasa Inggris ya Dia Deku-eku aja Oh mau ikut Ini biarin Nggak dihonorin juga Tawa saya Ngedengernya Iya Saya akhirnya Saya mengajukan Ke Ibu Sasri Ini boleh nggak ya Cucuku katanya Kepengen baca puisi Boleh Baik Jadi nanti Siapa aja yang boleh Bergabung pada Acara besok Oh banyak Insya Allah Ada Sino-sino saya Yang akan datang Yang hadir Ada Irlangklana Dari Republika juga Dan teman-temannya Kemudian saya berharap Dari sini juga ya SLN ini Kemudian Ada Mbah Sarina Rulita Sudah ini oke Itu Rina Rulita Pernah denger ya Senior saya itu Beliau artis juga Dan dia penulis juga Kemudian ada Linda Jalil Insya Allah Sudah mau datang Banyak lah Senior-senior kita Insya Allah Yang pada kangen-kangen Silahkan Mari kita semacam Regunian Udah lama sekali ya Tapi ini bukan Buku pertama Untuk kolaborasi kan Bukan program Itu udah lama Udah banyak Maksud saya yang kolaborasi Antara Indonesia Malaysia Ada puisi Kemudian apakah ada Dalam bentuk lain Kalau disini sih Puisi aja Puisi aja Dan memang belum ada Misalkan ke depannya Nulis novel bareng gitu Kan Atau mungkin juga Antologi Cerpen Cerpen ada Antologi Cerpen Ada Cerpen dan puisi digabung Ada Itu dengan Sama kita dengan Sati Bakri Dan kawan-kawan juga Oke Tapi kalau untuk Doktor Hashim sendiri Memang kalau Di publik Malaysia Selain mereka dikenal Sebagai seorang pejabat Apakah kiprah Kepernulisannya itu juga Ya budayawan ya Beliau-beliau memang Para budayawan Dan dia rektor Rektor di Universitas Bergensi lah Di Malaysia Rektor beliau Kemudian kalau disini Semacam apa ya Masih menjabat Belakangan itu Macam Kapolda kali ya Oh Kayak gitu Udah usianya udah 70 74 ya Beda 7 tahunan lah Mas saya Oh gitu Tapi apa sih yang membuat Para pejabat negara Birokrat Ini kemudian Meluangkan waktunya Untuk Sastra Dan budaya Kalau saya cermati sih Mereka gak butuh-butuh Banget duit ya Kan gak saya-saya ya Kalau saya kan emang Profesi saya Kalau mereka kayaknya Kecintaan Kecintaan terhadap sastra Itulah yang membuat mereka Mereka ngelarang uang sendiri Kayak gitu ya Kalau kita kan saya Ah cari sponsor dulu Mana-mana gitu ya Baru kita Kalau menerbitan Cari penerbit dulu Gitu kan Belakangan Setelah era digital Malah lebih repot lagi gitu Kalau ini Kita betul-betul cari uang Gitu Ya Karena kita udah Dibikinkan buku Ya dengan sendirinya Masa digratisin Gak mungkin dong Gitu Kalau bagi saya Sebuah karya harus dihargai Gitu kan Mereka enggak Sepertinya udah lewat Masa-masa itu Jadi memang ini buku-bukunya Tidak dijual Diterbitkan Ada juga yang dijual Ada yang dijual juga Tapi kalau untuk Khusus buku ini Ini ada Nanti kalau yang datang Diberikan gratis Diisi aja Kan ada itunya tuh Saya kasih linknya Link untuk Klik Isi formulir Insya Allah dikasih Gratis itu Apa sih ibu Yang membedakan Antara misalkan Sastrawan Yang seperti ibu gitu ya Untuk Sastra untuk Sastra gitu ya Sama yang Sastra untuk profesi Untuk profesi gitu ya Sastra untuk profesi Dibandingkan dengan Sastra-isam aja ya Cinta Mereka cinta Terhadap ini Sastra itu sendiri Beda lah Jauh bedanya Dari segi apa Kualitas atau apa Enggak juga Kualitas bisa aja Sama bagus Sama bagus Dari segi kebutuhan Barangkali Kalau saya tetap aja Ih saya kirim ya Ke kompas Berapa sih honornya Di Republika Berapa sih honornya Jadi kita Kita punya komunitas Ah Mau kirim ke sini Sekarang kan era digital ya Jadi melalui itu Tapi tetap dapat honor Tanya-tanya gitu Saling bermu Kita banyak sekali tuh Komunitas yang di grup itu Saling kasih informasi Di sini honornya segini Di sini segini Itu bedanya Kalau mereka Enggak peduli kayaknya Oke Baik Oke ini Kita Tunggu banget Mungkin nanti juga Silahkan ya Semoga nanti ada Update lainnya ya Berkait dengan Untuk Kolaborasi Dari Sastrawan Indonesia Dan juga Malaysia Atau penulis Indonesia Dengan negara-negara lainnya Oh iya Dengan Brunei juga Udah Kami waktu dulu Di SLN Dengan Pak Kabul Itu kami udah jalan-jalan tuh Ke Makau Ke Hongkong Paling sering Ke Hongkong Tiga bulan sekali Saya disana Jadi mentornya Mentornya TKI Mudah-mudahan Saya Bisa melanjutkan Yang disini ya Di SLN Di Voice of Republik Indonesia Karena mereka Pada nanyain ke saya Kapan ini Bila Sastrawan Oke Semoga ke depannya ya Baik Ibu Pipit Senja Terima kasih banyak Atas cerita-ceritanya Semoga sukses terus Untuk Kegiatan ini Dan semoga Semakin banyak Kolaborasi-kolaborasi Dan juga Pertemuan-pertemuan Budaya Pertemuan-pertemuan Antara penulis-penulis Antara Indonesia Dan juga Negara-negara lainnya Baik Mendengar itu tadi Ibu Pipit Senja Kita akan ngobrol-ngobrol lagi Di lain kesempatan Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia